Salam Jujua, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam kalian apapun, amin. Hai pemirsa, selamat pagi, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya pemirsa, nah hari ini saya mau pergi ke balai desa dulu, balai desa itu kalau di Malaysia namanya apa ya? Balai desa itu kalau di Malaysia itu dia macam penghulu kot, terus mau pergi ke balai desa, terus mau pergi ke camat, kalau nanti selesai lah. Nah hari ini saya mau membuat kartu keluarga, nah kalau kalian lihat di sini, nih pemirsa, saya sudah buat kartu keluarga, terus di sini keterangannya apa Kak Sri? Nah keterangannya saya ini tuh, keterangannya kawin, saya itu sudah berkawin tapi belum tercatat dia buat di sini, jadi saya itu sebagai kepala keluarga. Karena kemarin itu waktu dia buat belum berkawin itu saya nggak terima, kenapa? Karena saya itu sebenarnya sudah kawin, hanya saja belum tercatat di catatan sipil. Nah karena saya ini belum tercatat di sini, cuma ada tuh saya dengan mahalasmi, jadi mahalasmi itu sudah tercatat. Jadi saya mau membuat kartu keluarga saya dengan kepala rumah tangganya itu, oh singgam. Saya ambil dulu dokumennya pemirsa ya. Ini ada, tinggal ambil saja. Nah, tengok itu elok ke? Koyak-koyak. Oke, ini dia pemirsa, ini sudah ada foto step-nya, tutup kopinya lah. Kenapa mau ambil foto step? Perlu. Banyak ini, kita bawa semua dokumen. Belum nak, kok ini ada kawin catatan sipil. Sudah ada, ini kita bawa yang aslinya satu. Mana tahu nanti ditanyanya yang di Malaysia ya kan, saya rasa nggak sih. Tapi tak tahu lah. Surat, surat lachmi, mages, surat beranak-anak saya ini. Mahendron. Saya bawa lah, nanti mana tahu dimintanya ya kan. Rasmi, mageswaran. Ini, mada ben, mageswaran, mahalasmi, tutup kopinya. Ini, kawin di Malaysia-nya. Sudah. Terus, mana tahu dia minta nanti paspor singgam ya. Paspor saya, ini KDP saya. Kenapa bapak tak ada ini apa? Ini mama orang Indonesia kan, itulah ada. Apa? Apa kalau pamer saya tak ada kan? Oke, jom kita lihat. Mau pergi proyek, proyek. Oke, pemirsa ya, ini saya sudah siapkan semua dokumen yang diperlukan. Tak tahu boleh lulus kita, tapi kita try dulu. Jom, kita bekerja. Oke, pemirsa, kita sudah sampai. Ini dia. Cuk, cuk. Nah, mari naku. Oke, pemirsa, kita sudah selesai tadi. Saya tadi minta diajari sama perangkat desanya. Jadi, katanya itu rupanya sekarang kalau kita mau buat kartu keluarga atau KTP atau apapun itu, sekarang kita terus saja pergi ke catatan sipil. Katanya, jadi tadi saya itu diajar apa syarat-syaratnya, apa dokumen yang diperlukan, nanti akan bagaimana gitu. Jadi, mungkin hari Senin saya akan pergilah ke catatan sipil. Atau... Tadi saya dan suami saya pergi ke Stabat, pemirsa, ke catatan sipil. Untuk mengurus kartu keluarganya. Ternyata, pemirsa, macam mana pemandangan yang saya nampak di Malaysia, macam itu juga saya nampak di sini. Tadi itu ada satu orang yang dia itu berkawin dengan warga negara asing juga. Tapi dia berkawin dengan warga negara Australia, kalau saya tak silap tadi, pemirsa. Jadi, tapi dia suaminya di Australia, dia di sini. Jadi, mereka itu enggak daftar kawin di sini. Enggak ada apa-apa secara agama pun gitu. Anaknya itu tadi dianggap anak kayak anak di luar nikah gitu, pemirsa. Hampir sama juga lah pemandangan yang saya nampak di Malaysia dulu. Ada juga yang seperti ini tuh. Udah urus daftar kawin enggak. Saya selesai-selesai. Memang terlalu ribet mengurus dokumen untuk kawin campur. Jadi, tadi urus dokumen kami. Memang suami saya boleh masuk ke kartu keluarga kami. Tapi kepala keluarga tetap saya lah. Suami saya itu kira macam anak-anak dia ikut gitu. Tanggungan, nah macam tanggungan saya dia. Anak suami gitu. Tapi dia enggak warga negara, enggak dapat nik. Karena dia masih warga negara Malaysia. Anak saya juga masih dobel duit keluarga negaraan ya. Nanti kalau udah dewasa dari sejauh undang-undang Indonesia, mereka juga akan disuruh milih gitu. Kalau misalkan anak saya nanti milih Malaysia, yaudah. Mereka enggak akan dapat KTP di sini. Begitulah kerebetan. Berkawin dengan dua warga negara ini. Kestabaran, betul tak? Lagi kestabat pun berapa jauh. Penat. Kita apa-apa saja. Kalau apa-apa itu maunya ngurus sendiri aja. Enggak mau dicalokan gitu. Biar belajar begitu, pemeriksa. Ya ribet Sri. Memang ribet. Tapi ya enggak apa-apa ya kan? Nanti udah ada pengalaman. Kebetulan di kampung saya itu ramai sekali yang berkawin dengan orang Malaysia. Sebanyakannya semua India. Jadi cat pilnya itu udah agak mahir dari segi ini. Cuman katanya, Cuman saya lah yang memang mau pindah ke sini itu Persiapannya itu 100% semua udah siap gitu. Jadi enggak susah lagi katanya. Jadi cepat siapnya. Mungkin Jumat atau Isnin itu udah clear lah. Nanti diorang akan inform. Karena Tadi tuh online-nya tuh agak problem. Jadi Blankonya tuh Apa namanya tuh Borangnya tuh Enggak bisa dikirim dari Jakarta. Karena kita tuh untuk buat kartu keluarga KPP semua tuh dari Jakarta semua dikirim online gitu. Jadi katanya tadi agak problem. Tengok esok atau Isnin akan siap katanya pemesah. Terus berapa biayanya Sri? Enggak bayar. Gratis. Kalau kita ngurus sendiri apa-apa memang gratis. Tapi kalau kita suruh calon. Macam kita tamat penat-penat. Mau kestabat ke sana sini tuh letih kan. Kita tak mau letih-letih. Dan kita minta tolong. Ya berjuta juga. Kebanyakannya orang seperti itu sih. Cuman kalau saya ini udah biasa dengan penat-penat. Dan leceh-leceh. Saya lagi pun udah ada motor kan. Jadi saya bilang sama-sama saya. Kenapa gak kita uruskan aja sendiri. Mungkin kalian pikir. Biasa saya ini orangnya tuh Boros. Beli ini beli itu. Mentang-mentang ada duit gitu kan. Saya tuh orangnya sih. Kalau untuk hal yang Yang saya rasa itu penting. Saya tuh gak rugi ngeluarin uang. Tapi untuk hal-hal Macam ini kan. Gak mau ngurus. Gak mau capek. Akhirnya ya udah bayar orang juta-juta. Yang penting siap. Tenang gitu. Saya gak mau ngeluarkan uang. Kalau misalnya. Jadi saya itu sebenarnya Enggak kedekut ngeluarkan uang. Tapi kalau saya rasa uang tuh Berbalau untuk dikeluarkan gitu. Mama saya ini nanti mesti dia kata. Meh udah beli buah kau. Ke rumah sama aku ya. Saya ini. Dia memang agak suka buah. Orang-orang kampung kami ini. Mungkin saya agak jarang beli-beli buah. Beli pun paling ya. Untuk sekali makan aja. Beli ya orang satu kilo gitu. Habis makan ya udah. Nggak ada istilahnya tuh yang disimpan dalam peti ais. Untuk stand by. Nanti memakan dua hari lepas. Memakan tuh enggak. Saya aja kalau waktu kecil. Saya ingat. Bila terakhir kali saya makan buah. Pertama itu saya sama bibik saya. Dia pulang dari kerjaannya itu. Jadi dia mau balik kampung. Jumpa nenek saya. Jadi dia enggak berani jalan sendiri. Jalan kaki tuh sekitar dua jam setengah juga lah. Terus katanya. Ayo lah antar saya ke rumah nenek. Nanti saya bagi kau. Satu apple. Karena saya teringin kali mau makan apple tuh. Yaudah saya jalan dua jam setengah. Dua jam setengah. Pergi balik. Lima jam dengan satu apple. Bayangkan. Aduh pun suka makan. Nanti rumah saya datang. Wih. Banyak buahmu katanya. Dia suka makan buah. Ini macam banyak buah. Dengan buah sebanyak ini. Cuma 60 ringgit. Tadi ini pun udah banyak makan. Lagi ada di sana saya letak rambutan. Kalau udah tinggal di Indonesia. Mereza. Pesta-pesta. Tengok sleeper saya. Nanti saya beli. 10 ringgit. Kecilan. Siap mau enggak? Jangan nangis. Kenapa tarik-tariknya rambutnya? Kenapa? Sudah jangan nangis. Apa mau nangis? Udah besar kan? Udah jatuh. Sudah apa? Sudah. Sudah. Udah nangis ke kami. Mereza. Mereza tegar. Tarik-tarik Monda rambutnya. Katanya. Iya. 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 Udah minta maaf. Tegar. Iya. Tapi Monda udah minta maaf. Iya anak kok. Iya. Kenapa gak akan maafkan? Kok sakit kan? Belum. Jadi gak maaf. Belum. Kam tipu. Tidak. Udah selesai pemerintah. Udah selesai pemerintah. Tidak. 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 Tidak mau lagi mengeluarkan akte kelahiran. Tidak mau lagi mengeluarkan akte kelahiran. Katanya akte kelahiran itu boleh dikeluarkan hanya di satu tempat sahaja. Kalau di Malaysia udah keluar yaudah yang di Malaysia itu aja. Jadi untuk membuat paspor lasmi dulu. Karena disini kami dulu belum mendaftarkan. Jadi untuk buat kartu keluarga biar ada nomor induk lasmi. Ya walaupun disitu suami saya itu belum ada apa-apa gitu. Maksudnya belum mendaftar kawin. Jadi identiti suami saya itu gak ada. Diambil satu pun. Jadi untuk dapatkan niknya saya harus pergi ke kedutaan mengambil surat keterangan lahir. Jadi kedutaan Indonesia itu mengeluarkan surat keterangan saja. Bahwa ada satu warga negara Indonesia yang melahirkan anak di Malaysia ini gitu. Dan dia udah mendaftarkannya dan memberitahu dan menginformasikannya ke kedutaan. Hanya itu saja pemirsa. Jadi karena anak saya tiga-tiga udah dapat akte kelahiran di Malaysia. Dan sudah dapat nomor IC juga. My kid mereka. Jadi mereka gak dapat lagi nomor induk disini pemirsa. Jadi mungkin semua akan menumpang anda saya disini. Nanti saya akan menunjukkan kalau udah selesai lah. Untuk hari ini videonya sampai disini dulu pemirsa. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.